Bagaimana peran BRIN dalam melakukan teknis, kebijakan, dan strategi pengelolaan bahan bakar nuklir bekas? Dan sudah sejauh mana riset dan pengembangan yang telah dilakukan BRIN dalam pengelolaan bahan bakar nuklir bekas di Indonesia? Bahan bakar nuklir bekas itu suatu istilah yang kadang-kadang di Indonesia juga dikatakan sebagai limbah aktivitas ini. Meskipun IAEA mulai mempisahkan atau badan tenaga atau interasional mempisahkan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas, dengan suatu asumsi bahwa sebagian negara menghadap bahan bakar nuklir bekas itu masih punya nilai yang tertentu. Kami membawai tiga reaktor riset yaitu reaktor RSG Gas yang ada di Serpong khusus untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Kemudian kami punya satu lagi reaktor yang ada di Bandung yaitu reaktor Triga 2000 dan satu lagi reaktor yang sama yaitu reaktor Triga Kartini yang ada di Yogyakarta. Untuk reaktor yang di Yogyakarta ini kami memfungsikan untuk keperluan edukasi, pelatihan dan juga beberapa training yang diperlukan oleh SDM ketenaga nukliran. Di dalam reaktor RSG Gas ini kami memiliki fasilitas pengolahan limbah bahan bakar bekas dari reaktor riset yaitu dari RSG Gas. Sementara itu dari dua reaktor yang lain yaitu Triga yang ada di Bandung dan Triga yang ada di Yogyakarta, mereka menyimpan bahan bakar bekasnya di dalam reaktor atau bangunan reaktor mereka sendiri. Untuk reaktor RSG Gas ini kami memfungsikan untuk keperluan riset dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan serta inovasinya. Setelah reaktor ini menggunakan bahan bakarnya, kami bisa memindahkan bahan bakar bekas ke dalam polam penyimpanan sementara, kemudian memindahkan ke bangunan yang ada di sebelah bangunan reaktor yaitu bangunan penyimpanan bahan bakar bekas untuk khusus reaktor riset yaitu reaktor riset RSG Gas. Sementara itu seperti yang kami sampaikan tadi, untuk dua reaktor Triga mereka masih menyimpan di bangunan reaktor yang ada di Jogyakarta dan di Bandung. BRIN dalam pengelolaan ketiga reaktor ini memfungsikan untuk keperluan riset, memfungsikan untuk keperluan edukasi dan juga untuk keperluan yang lain dan berkait dengan bahan bakar, kami memfagrikasi bahan bakar di bangunan yang dimiliki oleh BRIN. Sementara ini kami berusaha mengoptimalkan riset untuk menuju pengembangan tahan bakar reaktor riset di masa yang akan datang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya selaku petugas keselamatan akan menyampaikan beberapa pesan keselamatan kita pada kegiatan saat ini. Dipastikan Bapak dan Ibu tidak membawa peralatan berharga karena kita berada di dekat kolam penyimpanan bahan bakar nuklir bekas, dikhawatirkan beberapa barang pribadi akan terjatuh ke dalam kolam. Selanjutnya yang terakhir adalah pastikan setiap pekerjaan itu berlokasi di lokasi yang aman dan selalu memperhatikan potensi bahaya yang ada di sekitar. Saya selaku petugas keselamatan akan menyampaikan jika ada parameter-parameter yang dirasa tidak berbahaya atau tidak aman. Saya juga akan mendampingi dengan membawa alat survei meter untuk mengukur paparan kerja di area radiasi di sekitar kolam penyimpanan bahan bakar nuklir bekas. Sampai saat ini, bahan bakar nuklir bekas dari RSG Gas disimpan di dalam kolam KIPS B3. Selain itu, sebagian bahan bakar nuklir bekas yang berasal dari Amerika Serikat telah dikirim ke negara asal. Fasilitas kolam penyimpanan bahan bakar nuklir bekas sementara di Serbong dirancang untuk menampung bahan bakar nuklir yang timbul dari 25 tahun operasi reaktor pada daya maksimum dengan desain operasi RSG Gas maksimum 30 MW. Ini adalah elemen bahan bakar nuklir bekas dari RSG, namun ini adalah dummy, jadi kalau bahan bakar nuklir bekasnya, bentuk dimensinya seperti ini sama persis, hanya ini tidak ada bahan nuklirnya. Sedangkan yang di sebelah saya itu elemen kendalinya atau kontrol elemen. Selamat pagi Bapak Ibu, pagi hari ini kita agendanya uji cicip atau siping tes bahan bakar nuklir bekas elemen bakar nomor RI 361. Untuk pembagian petugas hari ini, saya minta Pak Gatot menghendal kren, kemudian Pak Budi Arisanto dan Pak Aci untuk di intermediate platform mengoperasikan tabung uji cicip, Pak Arifin mengoperasikan jembatan geser, dan Pak Habibie mengoperasikan handling toll-nya. Nuklir sejahtera, yes! Terima kasih telah menonton! Sejak reaktor RSG Gas pertama kali beroperasi pada tahun 1987, update sampai Agustus tahun 2023, jumlah bahan bakar nuklir bekas yang disimpan lebih dari 300 elemen bakar dan elemen kendali. Sesuai dengan kebijakan bahwa semua bahan bakar nuklir bekas harus dikirim kembali ke negara asal, sebanyak 198 elemen bahan bakar nuklir bekas telah dikirim kembali ke negara asal. Kita akan melakukan shipping test atau uji cicip bahan bakar nuklir bekas. Tujuan dari shipping test adalah untuk mengetahui atau memastikan tidak ada kebocoran bahan bakar, karena kebocoran dapat menyebabkan kontaminasi radionuklida ke air kolam. Prosedur uji cicip ini yang pertama, kita mengambil satu bahan bakar nuklir bekas yang akan diuji menggunakan handling tool di jembatan geser, dibawa tetap di dalam air ke tabung uji cicip. Tabung uji cicip sudah standby pada posisi di bawah untuk proses masuknya bahan bakar ke dalam tabung uji, sehingga proses selalu di dalam air untuk memastikan paparan radiasi aman untuk pekerja. Jika bahan bakar sudah masuk ke dalam basket di dalam tabung uji, tabung uji diangkat menggunakan kren hingga mulut tabung di atas permukaan air kolam sekitar 10-20 cm. Selanjutnya, air kolam dalam tabung uji diganti dengan air remin baru dengan cara menginjeksikan air remin baru menggunakan pompa. Kira-kira injeksi air remin baru ini sebanyak 3 kali volume tabung uji. Kemudian air uji dalam tabung uji cicip dihomogenisasi dengan cara injeksi udara tekan yang disuplai dari kompresor. Setelah itu, dilakukan pengambilan sampel air uji dalam tabung uji cicip sebanyak 500 ml untuk dikirim ke laboratorium untuk dapat dianalisis kadar radionuklidanya menggunakan spektrometer gamma multichannel analyzer atau MCA. Pengoperasian KHI PSB 3 mendapat izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Melakukan inspeksi ini untuk memastikan bahwa bahan-bahan nuklir gitu yang berada di KHI PSB 3 itu sesuai dengan jumlahnya, kemudian utuhnya, apakah terjadi perubahan visual ataupun terjadi korosi tersebut. Nah, kita juga memastikan bahwa di KHI PSB 3 ini kan menggunakan media air. Jadi, kita memastikan bahwa kutu dari air disini menggunakan oleh KHI PSB 3 air yang benar dari standar yang ada di BKO. Inspeksi ini terdibai beberapa. Ada inspeksi keselamatan, ada inspeksi seger, ada inspeksi keamanan, ada inspeksi lingkungan. Nah, apa yang kami lakukan di instalasi penyimpanan sementara-bahan panah tegas saat ini, ini adalah inspeksi keselamatan. Jadi, kami menunjukkan keselamatan dalam pengoperasian instalasi penyimpanan sementara panah tegas. Kami melihatnya dari beberapa aspek, aspek operasi, aspek perawatan, aspek proteksi radiasi, terkait dengan laporan inspeksi yang telah dilaksanakan ini, nanti akan kami kirimkan ke IPI PSB, di mana semua tindak hasil inspeksi ini akan kami perpastikan, dan kami kirimkan batas waktu 3 bulan ini akan lanjutkan. Selama proses perbaikan itulah nanti akan kami lakukan. Apa yang kita lakukan, arti akan kita pastikan semuanya pada inspeksi yang berikutnya. Kami dari Pak Poten ini mengharapkan isteri-inspeksi ini jangan dipadang sebagai sesuatu yang dilakukan. Kami mengharapkan bahwa apa yang kami temukan dari inspeksi ini adalah sebagai suatu ruang untuk meningkatkan keselamatan dalam penyimpanan bahan bakar nuklir bekas di dalam KIPI PSB 3 adalah penuhan sistem, struktur, dan komponen. Bagaimana beri mengharapkan resipasi hal tersebut? Ya, yang harus kita awasi. Entah itu bisa membahangkan korosi, atau entah kemungkinan bisa bocor, dan juga kita harus menjaga bagaimana supaya pihaknya selalu posisinya sesuai menggunakan syarat dan juga harus bersih air tersebut. Kualitasnya menggunakan syarat yang kita inginkan. Nah, inilah menjadi catatan kita. Maka teman-teman itu proses mempunyai hidup bagaimana kalau punya penyimpanan sementara yang kering. Kering itu tidak pakai air, medianya untuk terpindahan panasnya, waktu itu bahan bakar nuklir bekasnya masih relatif panas, ada udara yang mengalir. Saat ini, BRING mampu mengelola bahan bakar nuklir bekas yang dihasilkan dari operasi reaktor riset, baik Triga Bandung, Kartini Yogyakarta, maupun RSG di Serpok. Namun demikian, diperlukan riset untuk menjawab bagaimana strategi penyimpanan bahan bakar nuklir bekas selanjutnya setelah dari fasilitas yang ada saat ini. Oleh karena itu, riset topik ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan kami di Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif. Topik ini diantaranya adalah Pertama, karakterisasi apa saja radio nuklida dan berapa aktivitasnya yang ada di dalam bahan bakar bekas. Kedua, pembuatan, desain, dan prototipe penyimpanan tipe kering untuk bahan bakar bekas setelah keluar dari kolam penyimpanan sementara. Ketiga, studi material baru untuk mendesain penyimpanan tipe kering bahan bakar bekas. Keempat, adalah bagaimana membuat kebijakan dan strategi pengelolaan bahan bakar bekas ini. Selain riset bahan bakar nuklir bekas dari reaktor riset, pusat riset kami juga mempelajari pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dari PLTN. Dalam melakukan riset ini, kami berkolaborasi dengan pusat riset lain yang ada di BRIN, universitas-universitas, instansi non-pemerintah, maupun dengan mitra riset dari luar negeri. Yang utama dari kegiatan riset kami ini adalah sebagai bagian dalam menjamin keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, penguasaan teknologi pengelolaan bahan bakar bekas ini juga dapat menjadi acuan untuk menunjang program energi nuklir Indonesia ke depannya. Bahan bakar nuklir bekas yang saat ini ada, kami sudah melakukan antisipasi alhamdulillah sejak beberapa tahun ini dengan melakukan beberapa riset tentang dry case storage. Dan juga, sebenarnya mungkin sudah disampaikan sebelumnya, beberapa parameter keselamatan utama yang disaratkan oleh IAEA berkenaan tentang desain dry storage adalah yang pertama, kritikalitas, yang kedua, heat removal ataupun peninginan dari decay heat atau panas keluruhan yang dihasilkan oleh bahan bakar nuklir bekas, dan yang ketiga adalah proteksi radiasi, dan yang terakhir adalah ketahanan material. Di lab ini, sejak beberapa tahun ini, kami alhamdulillah melakukan beberapa riset dan beberapa publikasi, alhamdulillah, dan juga bahkan beberapa patent yang sudah kami ajukan, dikasih transsional, dan sejak beberapa tahun ini juga, kami sudah alhamdulillah membuat prototipe apapun model sederhana. Untuk validasi, kalkulasi, dan juga simulasi yang kita lakukan menggunakan software Fluent, kami melakukan atau membuat, alhamdulillah membuat prototipe, gambarnya seperti ini, ini prototipe yang kita buat. Kita simulasikan dengan heater yang kita hubungkan dengan voltage regulator, sehingga kita bisa mengatur sesuai dengan nilai heat yang kita hitung untuk bahan bakar nuklir bekas kita yang ada ini dengan voltage regulator. Dengan mengatur voltage-nya, maka akan kita beroleh panas yang kita inginkan. Ini lihat sekali bahwa temperatur di kanister tentu saja jauh lebih tinggi dibanding ini temperatur di air gap, dan pada suatu saat nanti akan ke arah steady. Jadi ini salah satu permodelan simulasi menggunakan ansyspruent yang kita buat. Jadi pertama kita buat modelnya. Kita buat modelnya dengan software, pembuat model, modeling software. Dan ini kurang lebih seperti ini, yang tadi disampaikan, kita menggunakan konsep peninginan natural. yang kedua dengan perbedaan elevasi, perbedaan ketinggian. Jadi perbedaan ketinggian udara masuk dengan perbedaan ketinggian udara keluar. Dan ini kita modelkan sesuai dengan dimensi dan juga besaran prototip yang kita punya, dan nanti akan kita coba run. Di sini hasil running dari input dan juga geometri model yang kita sudah buat. Di sini jelas terlihat aliran udara, dan juga temperatur. Jadi aliran udara masuk dari bawah, dan kita lihat makanya temperatur di daerah bawah jelas lebih dingin, dan dia akan udara masuk ke kanister yang meng-generate panas, dan udara itu nanti pada akhirnya akan mendinginkan, drag ice, akan mendinginkan kanister yang di dalamnya ada span fuel. Berikut adalah profil temperatur yang dihasilkan dari simulasi yang kami lakukan. Jadi terlihat tentu saja daerah di dekat, paling dekat dengan kanister, maka temperaturnya jelas lebih panas. Maka di sini terlampak merah, dan semakin menjauhi permukaan kanister, maka akan warnanya lebih mudah, dan makanya temperaturnya lebih rendah. Dan semakin jauh lagi di daerah air gap, maka temperaturnya juga akan semakin lebih rendah. Selain penelitian dry case storage, dan juga internal storage, sebagai yang disampaikan di awal, parameter keempat adalah ketahanan material. Maka kami juga melakukan penelitian ketahanan material, dan hal ini kita fokuskan di ketahanan terhadap porosi. Terima kasih telah menonton! Penelitian berikutnya yang sudah juga sedang kami lakukan, dan akan berjalan adalah, kami mensimulasikan miniatur dari dry case, dalam hal ini seperti tampak di sini, ada 9 mini dry case, dan itu juga kita simulasikan dengan panas, dengan heater yang kita unitkan pada masing-masing dry case, yang kita hubungkan juga dengan voltage tracking. kita juga menggunakan konsep stack effect, kita juga menggunakan konsep pendinginan natural kompleksi, dengan memanfaatkan perbedaan temperatur, yang justru di-create oleh si expand field itu, dan juga dengan menara, yang ini di sini kita simulasikan menara di tengah, dan juga menara di sisi samping. Jadi ini kita nanti akan simulasikan pendinginan dari semua dry case sensitif sistem ini, yang kita simpan di dalam IS ini, kita cari komposisi yang lebih optimum. Kita harus juga berpikir ke depan, kita punya harta karun, harta karunnya itu apa? Yaitu bahan bakar dari bekas itu. Memang saat ini peraturan kita masih pakai, mengatakan buah itu akan jadi melibat. Tapi siapa tahu, suatu saat kalau kita bisa mendalur guna bahan bakar dari bekas tersebut, beranien yang kita ambil, butonien yang akan kita ambil, untuk kemasalahan anak cucu kita di kejadian hari, ketika kita punya program energi nuklir yang jauh lebih besar. Nah, moga-moga itu tercapai, dan insya Allah, menggantar kita mampu sustain dengan menggunakan segala teknologi dan daya upayanya energi nuklir berhasil di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!